Jangan mempertanyakan kekuatan meminta. Begini ilustrasinya. Saya bertanya, Seberapa Anda percaya dengan Allah? 100%? 200%? Atau tak terhingga? Oke baiklah, sekarang kita minta kepada Allah. Anda naik doa saat ini. Ya, saat ini juga hentikan nonton video ini dan berkata, Ya Allah, saya ingin akhir bulan ini mempunyai uang 1 miliar. Masuk di rekening saya. Katakan kalimat itu berulang-ulang. Lalu diam sejenak sambil Anda merenung kalimat tadi. Pada saat hening, tahu-tahu di benak Anda berkata, Dari mana uang 1 miliar? Kamu kan hanya pegawai negeri. Atau, bagaimana dapat 1 miliar? Kamu kan cuma ibu rumah tangga. Atau, bagaimana dapat 1 miliar? Kamu kan hanya anak sekolah. Lalu mendadak kalimat tadi mendominasi pikiran. Lalu pikiran mulai menyeletuk. Ya juga ya, dari mana ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau itu terjadi, selesai sudah. Kalimat itu ada dalam hukum alam yang namanya Cancelling our own pray. Meng-cancel doa kita sendiri. Kita sendiri yang meragukan diri kita sendiri. Kita sendiri yang meragukan Allah. Bisakah Anda percaya 100% bahwa hal itu akan terjadi? Bisa terjadi dan pasti terjadi. Bisakah Anda tidak cancel doa itu? Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa itu bisa terjadi. Pertanyaannya, bisakah? Ini adalah permainan keyakinan. Ini adalah permainan ketakwaan. Inilah seni bertuhan. Inilah nikmatnya menjadi hamba Allah. Ketika keyakinan itu utuh, bulat, rapih, dan tekun, semua terjadi. Lalu, ada lagi rahasia lain. Ada. Yaitu kita harus mengimplan bahwa saya kaya dan sudah kaya. Bukan akan kaya, tetapi sudah kaya. Memberi adalah kunci pertama. Selain memberi keluar, kita harus memberi ke dalam. Apa itu memberi ke dalam? Saya mulai menjadi manusia matre, materialis. Setiap bertemu mobil mewah, saya katakan ini mobil saya. Saya bayangkan ini ada di garasi saya. Rumah mewah, saya akan bilang ini rumah saya. Lihat hotel mewah, saya bilang ini hotel saya. Kemudian, saya putuskan untuk berangkat berdua bersama istri untuk menikmati apa yang orang kaya lakukan. Dengan 100% uang di tangan saya, saya buang semua. Karena saya tahu pasti baliknya utuh dan bertambah. Kami memutuskan menikmati tinggal di Komo Sambala Resort di Ubud Bali selama beberapa hari. Menikmati satu malam berharga puluhan juta tarifnya. Dan saya tidak peduli. Berangkat dengan first class, layanan Hotel Bintang 6 atau Five Star with Diamond. Makan pagi hari bersama penyanyi terkenal Barbara Streisand. Esok malam dinner dengan Sting, penyanyi The Police yang sudah berminggu-minggu nginap di Komo Sambala. Kumpul dengan orang terkenal dan orang kaya tersebut ternyata cukup menyenangkan. Lima malam keluar kira-kira 100 juta rupiah. Saya tidak pikirkan. Dan saya tidak pernah tanya mau apa yang akan terjadi pulangnya nanti. Saya tidak punya uang sepeser pun di kantong. Saya tidak peduli. Saya percaya 100% semesta tidak menyukai kekosongan. Pasti kantong saya diisi lagi. Pede saya pol. Saya percaya pada sistem Allah tersebut 100%. Pulangnya, setiap hari di depan kaca saya berkata pada diri saya sendiri berulang-ulang sambil menunjuk bayangan cermin saya tersebut. Kamu makhluk Allah terbaik. Ribuan kali saya ucapkan sambil tersenyum dan terus pumping semangat menyemangati diri sendiri. Tak lupa setelah melakukan sholat fardu, di ujungnya saya selalu ngayal dengan meresapin nikmatnya tinggal di Hotel Bintang 5 Resort, naik kapal first class, dan seluruh kemewahan duniawi. Dan saya tidak cancel apapun. Nikmati saja karena semua sudah terjadi dan sewe yang punya itu semua. Receh di kantong dan setiap saat tangan di atas. Itu yang saya lakukan setiap hari. Dan apa yang terjadi? Ketika kamisan, di bulan berikutnya, pertemuan bulanan tersebut, yang biasanya ada 57 orang, ternyata waktu itu 20 orang atau 30 orang hadir semua. Semua yang hadir adalah kenalan saya yang sudah lebih dari 15 tahun. Desimal rekeningnya ada yang 11, ada yang 12. Saya hari itu enteng sekali. Saya hari itu kocaknya setengah mampus. Padahal saya bukan clown. Saya bukan komedian. Melucu itu bukan darah saya. Tapi yang jelas hari itu mereka tertawa terpingkal-pingkal selama beberapa jam. Lucu sekali dan saling timpal jok-jok lucu. Saya pun sampai rumah mungkin sekitar jam 11an. Padahal pertemuan itu saya habis maghrib. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya jam 8 saya sudah di rumah. Entah angin apa, keesokan harinya satu sahabat saya berkata, Mau gak kamu beli saham PTN di Nusa Tenggara Timur? Mau ikut gak? Saya jawab, Enggak ah, belum ada kelonggaran likuiditas. Saya bilang gitu. Gampang, gak usah store dulu. Komit aja. Nanti kalau naik dikit sahamnya kita lepas baru buat nyicil. Gampang dah modal. Jadi sulit dong saya tolak penawaran tersebut. Ya saya ikut. Pertemuan bulan berikutnya, Eh masuk yuk ada Chinese restaurant di Makau. Ada posisi yang lokasinya bagus banget. Dapat tempat murah karena dulu itu Italian restaurant tutup. Dengan sewa masih panjang kita masuk gantiin dia. Buat Chinese food. Modal gampang. Masih ada standby loan dari restoran lama. Pokoknya kita berlapan masuk, kita bagi rata ya. Gak usah pakai duit. Lalu percaya gak? 6 bulan kemudian ada pengusaha Hongkong. Naksir harga dan lokasi terbun dibayar 2 kali lipat. Jadi kita belum turun duit, baru punya 6 bulan, sudah langsung berbagi. Kesimpulan gak pakai duit apa-apa, sudah langsung bagi modal. Dan nilainya pun sangat luar biasa. Jadi apa moral story kisah tersebut? Kita lanjut.